Intro Assalamualaikum hai property lovers Jumpa lagi di channel property asyik Channel yang menajikan informasi seputar property yang asyik dan menarik Kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang wow keren Seperti apa tampilannya? Ditonton sampai selesai ya Oke property lovers Kali ini kita akan mereview sebuah rumah yang Dari desainnya tampilannya sudah bisa terlihat ya Ini unik Keren berbeda dari desain yang lainnya Garis-garis tegasnya sikunya Mempertegas rumah ini kelihatan gagah gitu ya Kokoh Dan ini terinspirasi dengan gaya industrial Oke property lovers luas tanah ini sekitar 110 dan bangunannya tipe 60 Dan kita lihat dari area karpotnya Ini karpotnya cukup luas karena memanjang dan melebar Kira-kira bisa lah untuk tiga mobil gitu Dan karpot ini di lantainya dibuat tali air dengan lantai kotak-kotak sehingga tentu lebih baik ya Dan di area depan ini Ini teras kemudian juga dengan ada variasi untuk wall dekornya nanti kita akan bahas Kita akan mulai dari sisi sampingnya sebelah barat ya Dan bisa terlihat ini masih ada sisa lahan yang bisa digunakan untuk area jemuran Ya ataupun juga untuk taman di samping ya Dan kemudian juga di area depan juga ada sisa sedikit untuk Ya tanaman hias ya untuk penghijauannya Di area depan ini Ini ada jendela Bukan jendela untuk area kamar Kemudian teras Dan area karpot Nah rumah ini ketinggian dindingnya tinggi sekitar 7 meter lebih Jadi sellingnya juga baik ya Nah yang menarik dari rumah ini juga Ini ada wall dekor Yang ini bisa menginspirasi pepeti lovers ya Wall dekor ini Menggunakan material Aluminium komposit panel ya Ini murah tapi juga bagus Nah ini meskipun tipis tapi cukup kuat Karena ini bahannya aluminium Kemudian untuk frame-nya digunakan besi hollow Untuk frame biar bisa ditempelkan ke dinding Ya dan ini jadi ACP ini dia perlembar Tinggal kemudian di cutting dengan cutting laser Dibentuk sesuai dengan desain yang kita inginkan Dan Hiasan ini murah Untuk perlembar Dengan material ACP ini Hanya sekitar 1 jutaan ya Seperti ini Nah sekarang kita akan coba masuk Untuk melihat bagaimana tampilan dalamnya Ini area Yang pertama adalah area orang tamu Ukurannya sekitar 4 x 3 meter Dan Untuk lantainya Ada variasi motif Jadi lantainya tidak satu jenis ya Dipadubadankan dengan motif yang lainnya Sehingga Kesannya terlihat ini seperti di rumah mewah ya Pupperti lovers Untuk sirkulasinya baik Karena itu ada beberapa ventilasi Kemudian juga Seperti terlihat ini Ketinggian dindingnya 7 meter lebih Jadi selingnya cukup tinggi Ada boven kaca juga Untuk menambah sirkulasi cahaya Tentu saja ini Di dalam ruangan tidak akan panas ya Karena sirkulasi udara akan Terasa baik Dan disana juga masih ada beberapa area Yang bisa dimanfaatkan ya Ini rumah ini memiliki 3 kamar Dengan ukuran yang cukup luas Nah sekarang kita akan coba lihat Kamar tidur yang pertama Ukurannya sekitar 3x3 ya Kurang lebihnya Tapi 3nya agak luas sedikit Dan Untuk Plafonnya Standar Tidak ada variasi lain Kemudian Kamar yang kedua Ini Kamar tidur utama Master bedroom Ukurannya sekitar 3x3,5 Dengan Akses Cahaya dan udara Itu ke Halaman depan ya Dan di kamar tidur utama ini Memiliki Kamar mandinya Kamar mandi di dalam Kamar mandi di dalamnya ini Dengan Koloset duduk Kemudian Shower Dan Keramik dinding ya Ukurannya sekitar 1 Kurang lebih 1 meter ya Kali 1,5 Nah kemudian Kita akan Lihat juga Kamar tidur yang ketiga Sebelum kamar tidur yang ketiga Kita lihat juga Ini ada Juga Jendela Untuk Cahaya Ke Halaman di Samping ya Jadi banyak sekali Bukaan jendela Tentu saja ini baik Untuk sirkulasi Udara dan cahaya Sekarang kamar tidur yang ketiga Ukurannya Hampir sama dengan Kamar tidur yang pertama Setel 3x3 Jadi cukup Luas untuk Masing-masing kamarnya ya Dengan Akses jendela Ke Halaman Samping ya Nah Power driver sekarang Kita akan Lihat Ini Kamar mandi Luar ya Kamar mandi luarnya Dengan Kloset Jongkok Shower Dan Apa namanya Variasi Untuk Keramik dinding ya Kemudian Sekarang kita akan Bergeser ke Area Dapurnya Dapurnya cukup Luas Area dapurnya ini Dengan Bukaan jendela Yang cukup besar Tentu saja Ini membantu Untuk sirkulasi Udara Agar masakan Tidak Kemana-mana Tidak Terperangkap Di dalam ruangan Dapur dengan Keramik warna hitam Ini Mempertegas Warna Karena Warna Dinding ini Putih Ini Bukaan jendelanya Ke area Carpot Nah Untuk ukuran Dapur ini Sendiri Sekitar 2,5 x 5 meter Jadi Cukup luas Masih bisa ditempatkan Meja makan Dan beberapa Perabotan Pendukung Untuk area dapur Pemberti Lovers Oke Pemberti Lovers Itu tadi Review Kita Di rumah Yang keren ini Semoga bisa Menginspirasi Pemberti Lovers Yang bermuda ada Yang ingin Mendesain Sesuai dengan Seleranya Dan sampai Ketemu lagi Di video Review Rumah berikutnya Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax